Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ke channel PekuboTV Yang mana channel ini, channelnya Para Ondelis Ondelista Sahabat Ondelista, dimanapun Anda berada Kali ini saya akan mereview Sekalian, nanti saya akan Mempromosikan sekalian Maksud saya, ya kan Dan mudah-mudahan sepeda yang akan saya tawarkan ini Yang akan saya review ini Jadi sepeda damban Anda, kenapa? Karena sepeda yang akan saya tawarkan ini Sepeda yang cukup tua, ya Produksi 1930-an Yang masih full furnicle Dan saya yakin ketika Anda melihat sepeda ini Fokus Anda tidak akan terali Begitu insyaallah teman-teman Namun sebelum saya review keseluruhan Mohon bantuannya, saya mengajak Anda Untuk membangun channel PekuboTV Dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman Moga kita bangun bareng-bareng Channel ini Saya tetap semangat Setiap harinya memberikan video terbaik kepada Anda Ya, itu teman-teman Baik, kita langsung akan review keseluruhan Dari sepeda ini Namun, mohon jangan di skip-skip Supaya Anda bisa mendapatkan video yang sangat detail Tentang sepeda yang akan saya review ini Kembali lagi ke jalur Netman Holland Ya, Gazelle Gazelle seri 3 yang cukup tua Produksi 1930-an yang masih full furnicle Seperti apa sepedanya? Inilah teman-teman, ya Baik, saya akan pelan-pelan mereviewnya teman-teman Supaya Anda bisa mengenal lebih jauh tentang sepeda ini Keindahan sepeda ini Keorian sepeda ini Ya, jadi Anda nanti bisa menilai sendiri keseluruhan Paling tidak apa yang akan saya review Itu menjadi bahan referensi buat Anda semua Ya, bahwa Mengenai sepeda yang masih full furnicle Yaitu 1930 ke bawah ya Karena kalau sudah ke atas sudah banyak yang chrome Seperti teman-teman Jadi ini masih masuk ke dunia furnicle Ya, sepeda yang tergolong banyak furnicle-nya teman-teman Dengan furnicle kekuatannya lebih teman-teman Ya, baik langsung Dengan sepeda seri 3 ini teman-teman ya Masih full furnicle Ya, stangnya masih original Gazelle-nya ada Dan ini furnicle teman-teman ya Bukan chrome Masih original sama handle-handle-nya saja teman-teman ya Handspad-nya juga bagus Selawasan teman-teman ya Nah, ini kelebihannya Jadi cukup gagah, antik ya Dan ini sangat cocok sekali Bagi Anda yang memiliki rumah yang cukup besar Cafe atau Suka yang antik-antik Yang betul-betul tua teman-teman Karena sepeda tua dengan Yang bikin mahal itu historinya teman-teman ya Baik langsung ke bawah Selain setangnya semuanya masih original ya Bahkan Ini untuk baut yang dari atas juga masih original Kita turun ke bawah Disini ya Holdernya masih bawaan Original teman-teman ya Masih kepala kijang Ya itu kepala gazelle Kalau bahasa belandanya Seperti itu Dan juga Holdernya ya Selain holder yang original Comsetnya Comstirnya masih original teman-teman ya Terus juga Emblemnya juga masih original Sepeda ini tidak ada ripen Tidak ada cet baru Memang inilah adanya Walaupun cetnya sudah mulai habis Jadi ini mengkilapnya Karena kita rawat dengan baik Kita kiwi Kita bilas dengan baik Sehingga keutuhannya masih terjaga Baik langsung ke bawah teman-teman Untuk resepnya sendiri nih Menariknya Untuk seri 3 Ya 1930 ke bawah Untuk set remnya sendiri Masih ada tulisan gazelle disini teman-teman Ya Kita bisa perhatikan Ada tulisan gazelle nya disini Dan juga Garpunya masih vernicle Ya Bukan copotan Tapi masih ini langsung Ya menjadi cor Menyatu Tapi tetap Dibalut vernicle Ya Jadi selain Holder ya Tulisan gedripnya gazelle nya Sangat jelas Rapi ya Semuanya sampai ke Set remnya Bahkan sampai ke Fog nya Semuanya masih original teman-teman ya Dan juga disini Lampu VT ya Memberikan kesan tua Tentang sepeda ini teman-teman ya Masih full Kuningan Seperti itu teman-teman ya Asik sekali Di bawah juga Walaupun itu di aserasi teman-teman Bos kuningan juga Ya walaupun itu tidak satu merek Tapi memberikan kesan Klasik dan tua Tentang sepeda ini teman-teman ya Selebor nya juga masih original teman-teman ya Masih bauannya semua Saya bisa katakan Nanti bisa nilai Kalau saya menilainya ini 90% Masih original sepeda ini teman-teman Baik balik Ke roda Ya Bannya reflektor Masih 95% Ya Masih utuh Jadi ketika anda memilih sepeda ini Anda Hampir tidak ada PR teman-teman ya Untuk ruji Velg Semuanya masih bawaan Masih original teman-teman ya Bahkan Depan belakang teman-teman ya Bahkan tulisan gasile nya Ini masih vernickel teman-teman ya Masih miring Ya Nah gasile miring Disini teman-teman Tulisan gasile miring Walaupun anda tidak jelas Saya pastikan Ya ini sesuai tahunnya Seperti itu teman-teman ya Baik Langsung ke belakang Selain belnya disini Termikel juga teman-teman Serasi sepeda ini Jadi kalau buat antikan Ya Buat kelangenan Ini cocok Saddle sudah antik Brook B37 AS Ya teman-teman ya Kulitnya masih original teman-teman ya 370790 ya Masih original Ada tempat lampunya Utuh Tidak ada Las-lasan baru Keseluruhan Masih utuh sepeda ini Dan menariknya juga disini teman-teman ya Semuanya Ya Masih berpantek Ini masih original Bauannya teman-teman ya Bisa dikatalognya juga ya Untuk 1930 Ada panteknya semua Bahkan Tengkasnya memang modelnya Seperti ini teman-teman Ini tuasnya juga Masih original teman-teman ya Ada tulisan gasile Keterikan gasilenya disini Ya Jadi masih utuh Pedalnya lawasan Hanya pedalnya saja Yang bukan gasile teman-teman Tapi sudah menarik Karena sudah lawasan seperti itu Ya Jadi keseluruhan Supitan Ya Masih Lele Seperti itu orang bilang Mengatakannya ya kan Supituran Seperti itu Besar di tengah Semuanya masih original Ya Masih utuh Untuk Boncengan sendiri Hokmi teman-teman ya Tinggal Ini saja Dan juga Emblem Dan ini tok tokonya Sebenarnya teman-teman ya Terkikis Tahun ya Kemakan usia Juga tinggal separuh Emblemnya juga masih original Disini teman-teman ya Langsung kesini teman-teman Didukung juga Kuncinya masih aktif Kunci telepon Ini aktif teman-teman ya Jadi menarik sepeda ini Dan juga disini Pangkonsadonya Ya juga masih original teman-teman Gasele Jadi tidak ada PR lagi Keseluruhan Terus ke bawah teman-teman ya Dan lagi Ruji Peletnya Semuanya masih original teman-teman ya Masih original Terus turun ke bawah disini Ini menggunakan laher Masih teman-teman ya Semua baut pantenya Semuanya masih original Kayuhannya kanan-kiri Disini L Disini R Ini masih original teman-teman ya Masih semuanya masih original Ya Terus kesini Indah teman-teman ya Vernikelnya sangat indah Jadi Sepedah ini Walaupun tidak 100% original Tapi keutuhannya Masih sangat terjamin Ya bagi anda yang ingin melengkapi dari seri 1 ya Sampai seri 11 Jika masih belum memiliki seri 11 Maksud saya seri 3 yang masih utuh Kami tawarkan kepada anda Menarik dengan harga Dengan sepeda yang masih utuh Dan harganya juga menarik Begitu teman-teman yang bisa saya informasikan Tetangga Gasele Seri 3 Ya ukuran 60 Yang sangat menawan Dan saya yakin Ketika ini ditaruh di cafe anda Atau di teras anda Bahkan di dalam rumah anda Ini akan memberikan kesan tersendiri Aura sendiri Kepada rumah anda Atau cafe anda Begitu teman-teman Sekali lagi Saya mengajak anda Jangan lupa Bantu channel Beko.TV Dengan cara subscribe Ya Dan aktifkan lonceng Nisiasinya Supaya anda bisa mendapatkan video terbarunya Setiap harinya Saya Dan Angkosi Bersama para Dino Sipta Kamiahkiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!